Ketua AMK itu secara administrasi tentu adalah pimpinan tertinggi lembaga. Dia mewakili lembaga ke luar dan ke dalam. Lalu kemudian seluruh kegiatan administratif di bawah persetujuan dia. Tidak bisa Pak Sekjen menentukan serta-merta. Lalu Ketua AMK juga menentukan proses jalannya persidangan. Termasuk menentukan RPH misalnya rapat permusaratan wakil hakim. Karena dia yang menentukan. Bahkan siapa yang menentukan terakhir dalam keputusan. Baik itu menentukan majelis hakim panel. Maupun kemudian bagaimana proses menjatuhkan putusan itu ditentukan Ketua AMK. Karena dia yang memimpin rapat. Dan biasanya selalu dimulai dari seluruh hakim dulu. Kalau kemudian terjadi perimbangan suara. Maka putusan yang menentukan terakhir itu adalah Ketua AMK. Jadi dia yang akan membungkus ke arah mana putusan hakim konstitusi. Ke arah yang disukai publik atau yang tidak disukai publik pada akhirnya. Dan tentu saja kalau tidak ada power tidak mungkin ada perebutan. Karena sifatnya begitu dalam ruang-ruang seperti ini. Ya karena memang dia menentukan banyak hal. Walaupun dalam penjatuhan putusan tetap akan kolektif kolegial. Yang kalau di bercandaan teman-teman kajian hukum tata negara. Ya harus diketahui hakim konstitusi itu plat nomor mobilnya RI 9. Sudah dikawal, fasilitasnya berbeda, rumahnya berbeda dan segala macamnya. Kalau pendekatan material ya begitu ya. Tapi kalau pendekatan kekuasaan tadi saya sudah sebutkan. Materialnya begitu. Dan tentu saja di dalam aspek politik dia akan banyak didekati oleh orang-orang penting republik ini. Karena bisa menentukan nasib presiden ya. Di impeachment itu ada di masalah konstitusi begitu ya. Lalu bisa menentukan nasib sebuah undang-undang. Nasib partai politik ya. Nasib orang jadi kepala daerah, anggota legislatif dan juga presiden Republik Indonesia. Jadi ya pasti sangat powerful ya dilihat dari segi kewenangan.